Sementara Agus Harimurti Yudhoyono berikan tanggapan terkait perusahaan Baliho Partai Demokrat tersebut, AHY tegaskan bahwa Demokrat akan terus mengawal investigasi yang dilakukan instansi terkait. Hari ini saya tentunya mengutuk atas apa yang terjadi di Riau, di Pekanbaru, terkait dengan perusahaan bendera Baliho dan atribut Partai Demokrat yang dilakukan oleh sekelompok orang secara terorganisir. Dan ini sangat merusak demokrasi kita. Tentunya ini sangat berlebihan, sangat kasar, dan tadi seperti yang saya sampaikan, ini bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi yang kita junjung selama ini. Kita punya Pancasila yang selalu mengedepankan, saling menghormati antar perbedaan, termasuk perbedaan pandangan dan pilihan politik. Kita juga mengedepankan persatuan Indonesia. Nah, kalau praktik-praktik premanisme dan anarkis semacam ini dilakukan dalam tahun politik dengan agenda-agenda tertentu, saya pikir justru ini yang bisa melahirkan banyak sekali permasalahan hari ini dan ke depan. Janganlah kemudian ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang merusak semangat pemilu 2019 ini. Kasian masyarakat kita yang tidak tahu menahu, kemudian menjadi korban. Negara ini adalah negara hukum, dalam pemilu juga ada hukumnya, ada aturannya. Kita semua berharap Partai Demokrat sendiri sudah melakukan langkah-langkah agar segera KPUD, Bawaslu, dan juga kepolisian.